Assalamualaikum positive people kembali lagi bersama Aksanation Youtube Channel Ini ada kabar baik di kabar gembira bagi kita semua warga Jakarta Utamanya kawasan Priok, kawasan Papanggo Kawasan Papanggo, kawasan seputar area Jakarta International Stadium Nah seperti yang kita tau di kawasan Jakarta International Stadium ini Sebelahnya atau sisi timurnya ada Danau Cincin Nah kabar gembiranya kawasan Danau Cincin ini bakal direvitalisasi atau namanya ditata Waduh melansir dari Instagram Dinas Cipta Karya DKI Jakarta Ada penataan kawasan baru nih di Jakarta Utara Pada penasaran gak sih dengan kajian penataan kawasan ekopark turism Waduk Cincin Jakarta Utara Ya penataan kawasan ekopark turism Waduk Cincin Jakarta Utara ini memiliki visi Mewujudkan kawasan Waduk Cincin sebagai kawasan penunjang kegiatan Jakarta International Stadium Yang berbasis ekopark turism dengan mengusung konsep reviving nature Apa sih reviving nature ini? Reviving nature dapat menghidupkan kembali aktivitas kegiatan di hutan kota Waduk Cincin Dengan tiga komponen rencana kawasan yaitu reconnecting, revitalization, dan ekopark turism Nah lalu bagaimana ya ilustrasi wajah ekopark turism Waduk Cincin Jakarta Utara ini Nah kita simak slide atau foto yang di update di Nescipta Karya Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Seperti ini Ini apa namanya? Wajah-wajah lagi Ini adalah konsep penataannya bakal seperti ini Nah seperti yang kita tahu bahwa JIS ini kan emang terletak di Jakarta Utara Banyak yang bilang kok JIS ini belum siap Dan lain sebagi Bukan belum siap JIS ini emang bangunan baru dan lain sebagi ya wajar jika kawasan di sekitarnya itu belum tertata sepenuhnya Tapi pastinya dengan hadirnya JIS nanti kawasan-kawasan di sekitarnya ini pasti akan mengikuti gitu kan Termasuk ini si kawasan si DKI Jakarta ini akhirnya mengikuti Jakarta International Stadium Gimana mungkin kalau yang kawasan DKI Jakarta ini kan memang punya pemprov DKI Jakarta yang bisa mengelola gitu Jadinya kalau yang kawasan punya pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa dengan segera lah Bisa dengan cepat dilakukan penataan Tapi kan sedangkan kawasan daerah atau sekitar Jakarta International Stadium ini adalah Milik keluarga, milik misalnya swasta dan lain sebagainya Itu kan gak bisa otomatis gitu kan Gak bisa otomatis langsung jadi gitu kan Tapi kan pasti mereka nanti bertahap gitu kan Kayak Gelora Bung Karno dulu waktu awal dibangun Tentu juga gak semegah sekarang kawasan sekitarnya Semuanya akan bertahap Oke, kita pokoknya tunggu hasil jadinya seperti apa Ini masih kajian Kalau bisa jangan terlalu lama kajiannya gitu kan ya Langsung explore, langsung big gas aja Biar this makin kece Jangan lupa subscribe Aksanation Jangan lupa like, share dan subscribe Aksanation Jangan lupa like, share dan subscribe Aksanation Terima kasih.